Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas tentang teori intertextual ini yang dianggit oleh Julia Kristeva Julia Kristeva merupakan seorang filosof dan teoris sastra Kita tahu bahwa Julia Kristeva banyak menelorkan buku-buku yang menjadi ini dari filosof dan kritik sastra maupun sebagai seorang semiotis, psychoanalis dan juga feminis dan saat ini dia tinggal di Perancis sejak pertengahan tahun 1960-an Nah, apa itu intertextuality? Intertextuality maksudnya adalah membentuk makna atau membangun makna dari sebuah teks yang dipengaruhi oleh teks yang lain baik dari aspek strategi penyusunan teksnya seperti misalnya ada quotation-nya, ada allusion-nya, ada mungkin translation atau bisa juga plagiarism atau parodi atau dengan interkonektivitas jadi keterhubungan antara teks satu dengan teks lain yang mirip atau berkaitan jadi pembaca atau audiens dari sebuah teks bisa melihat hubungan antara satu teks dengan teks yang lain secara umum makna dari intertextuality seperti itu Nah, kita lihat secara lebih detail intertextualitas menurut Julia Kristeva awalnya atau pada dasarnya Julia Kristeva melihat bahwa intertextualitas ini merupakan satu sintesis dari teori semiotiknya Ferdinand de Sousa dan juga dialogismenya Bakhtin dan juga Roland Barthes, semiotik jadi sintesis dari semiotik dan dialogism teori dialogism mungkin akan kita bahas di sesi yang lain tapi secara singkat bisa kita pahami bahwa dialogism itu merupakan teori yang mengatakan bahwa dialog dengan satu sama lain dialog karya sastra dengan karya yang lain atau dengan penulis yang lain dilakukan secara terus menerus dan ini akan menghasilkan makna yang lebih kreatif dan lebih berlapis-lapis dalam sebuah teks jadi intertextuality ini menggantikan atau tidak sama dengan intersubjectivity mengapa tidak sama? karena ketika kita menyadari bahwa makna itu bukan sekedar ditransfer secara langsung oleh penulis kepada pembacanya namun makna itu dimediatisasikan maksudnya ada media yang memperantarai antara apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya nah perantara atau mediatisasi itu disebut dengan kode-kode kode-kode yang disampaikan oleh seorang penulis kepada pembacanya melalui teks jadi intertextualitas dalam sastra ini juga didukung dengan teori semiotiknya Roland Barthes yang mendukung bahwa makna sebuah teks itu tidak secara otomatis ada di dalam teks melainkan makna itu diproduksi oleh pembaca jadi pembaca itu memproduksi makna dari sebuah teks dan produksi makna ini bukan hanya berkaitan dengan teks yang dibaca saja namun berkaitan dengan satu jaringan teks yang cukup kompleks yang muncul ketika proses pembacaan itu dilakukan nah dalam bukunya Julia Kristeva yang berjudul Desire in Language, A Semiotic Approach to Literature and Art kita bisa lihat ada 5 poin penting yang harus kita pahami kalau kita ingin melihat apa sih konsep intertextualitas itu jadi yang pertama adalah intertextuality itu merupakan suatu gunungan dialogis jadi Kristeva melihat intertextualitas itu sebagai suatu dialog yang dinamis antara teks satu dengan teks yang lain jadi masing-masing teks atau sebuah teks itu dipengaruhi dan terlibat dengan teks yang lain dengan kata lain di dunia ini tidak ada teks yang betul-betul terisolasi atau tidak terhubung dengan teks yang lain jadi teks itu selalu ada hubungan dengan teks yang lain yang dibentuk dan membentuk teks lain yang kedua teks as palinsets disini maksudnya adalah bahwa teks itu mempunyai banyak makna yang berlapis-lapis jadi dalam sebuah teks itu kita bisa melihat sejarahnya atau masa lalu dari sebuah teks dan membuatnya menjadi satu bangunan dengan sejarah sasra dan budaya yang terkait selain itu intertextualitas ini juga bisa memungkinkan untuk peneliti melakukan eksplorasi berbagai macam lapisan wacangan yang terjalin di dalam sebuah teks yang ketiga transformasi dan rekontekstualisasi jadi intertextualitas ini mengkaitkan atau melibatkan transformasi dan rekontekstualisasi dari sebuah teks yang ada apa maksudnya transformasi dan rekontekstualisasi jadi ketika sebuah teks itu merucuk atau memberi referens terhadap teks lain itu artinya ia men-interpretasikan atau mengkontekstualisasikan teks tersebut jadi ada sebuah teks yang teks itu dipengaruhi oleh teks lain dengan kata lain dia men-interpretasikan teks yang lain atau merekontekstualisasikan jadi memberi konteks baru terhadap sebuah teks yang sudah ada sehingga makna yang muncul itu akan menjadi makna yang baru jadi intertextualitas dengan demikian memfasilitasi suatu proses evolusi dan proses reinterpretasi yang men-interpretasikan ulang terhadap sebuah karya sastra yang keempat intertextualitas intertextualitas merupakan kreatif proses jadi yang dimaksud dengan kreatif proses disini berkait dengan poin sebelumnya bahwa intertextualitas itu bukan sekedar meminjam ide yang lain secara pasif tidak namun intertextualitas ini melibatkan proses kreatif dan aktif mengapa disebut proses kreatif dan aktif karena intertextualitas ini mendorong para penulis untuk bermain-main dengan makna yang sudah ada dan bisa jadi mensupersikan mensupersikan makna baru melahirkan konvensi sastra baru sehingga bisa dikatakan bahwa teks baru itu sebagai hasil dari intertextualitas itu memproduksi teks yang inovatif dan original yang kelima adalah signifikansi seorang pembaca jadi intertextualitas ini memberikan nilai penting satu proses pembacaan Christopher mengatui bahwa pembaca itu mempunyai peran aktif dalam proses interpretasi intertextual seorang pembaca akan dengan serta-merta membawa pengetahuan pengalaman atau kedekatan dia dengan sebuah teks dengan intertextual reference seperti ini maka pengalaman membaca itu akan menjadi lebih kaya karena seorang pembaca menghubungkan antara teks atau pengetahuan yang dia sudah punya sebelumnya dengan makna-makna yang berlapis-lapis dalam sebuah teks yang bisa dia ungkapkan nah itu beberapa poin penting dalam konsep intertextualitas yang dikemukakan oleh Julia Kistema terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati